yo 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 selamat pagi guys ini tutorial cara memecahkan burung puyuh ini dia 12 biar 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 burungnya habis Oke kita akan ulang sekali lagi kita putar balik 123 putar balik set ini punya set 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 1 2 3 mundur 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 dan kita putar lagi 123 dengan slow motion 123 tebor sakitkan saya satu guys ini dia BB angkas sanur si jago sanur ini dia ukuran 160 cm lebar ke sampingnya iya belum kita pasangin ini guys belum pasangin kepes atau enggak siripnya dan belum pasangin keuangan baru setengah jadi jadi guys ini dia guys bantang lemaknya kita pakai ukurannya 170 sebelum di tarik guys dan bantang tembak dari kepala ke sini kita pakai ukuran 110 dari bantang ini pelonggungan disini kita pakai ukuran 100 110 juga tarik seperti ini dari sini dan dari sini ke sini kita pakai ukuran 120 ekornya kita dari sini ujung sini kita pakai ukuran 160 kalaunya manjang ke atas kalau ini pakai ukuran 90 cm yang dia di bawah sini dan di atas nih kepalanya ini pakai ukuran 10 cm 10 maaf guys ukurannya 40 cm kita pakai ukurannya 150 cm nikas jago sanur Oke agak gelap videonya guys soalnya di maram-marinnya tadi kalau pagi-pagi saya lagi kerja sempet gini yang saya sempet juga bikin video lepas keadaan bantangnya aja dari sini kita dari atas kita cari ini guys ini ini dia guys di bawah punggung ciri khas jago sanur mungkin tanggal 20 ini kita akan coba naikin ke sawah namun mudah angin dan mudah anginnya bagus cuaca yang bagus terkunci kangen bagus akan nanggung guys sayapnya hanya ditanya setelah bikin ke-2 bahwa kita 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 beli Vita yang lima garis kita pakai mungkin sekitar tiga C soalnya biar suaranya tuh biar agak ngepas dikit tutup-tutup seperti itu guys ya guys kalian kalau suka silahkan di order boleh di order boleh dan free cash silahkan free cash aja layangan apa yang anda pengen tahu tutorialnya ini akan ganti naikin tanggal 20 ya terus pantangin aja ke soal ke situ saya pas tibur oke guys ya segini dulu videonya kalau kalian suka silahkan di like komentar subscribe jangan lupa yang belum subscribe channel ini di subscribe dulu biar gak ketinggalan video baru mah apa nggak kotor soalnya saya taruh di bawah cepat-cepat aja nih biar ada aja video lain dari yang lain dari dari jangan buntut ya guys ya oke see you next video guys bye bye semalam mungkin belum jelas kalian lihatin semua bantangnya ini dia bentuknya seperti ini guys jatuh dari jatuh dari atas ya nih panjangnya hampir 210 cm panjang dari kepala ke ekor kalau jatuh ke samping cuma 160 aja guys ini dia nampakannya seperti ini guys kita akan balik sekarang kita akan balik sekarang guys nih ini bantangnya guys uh kita balik up nah ini belum jadi sebelum ditembel jatuh juga semua banyakan guys ada bantang tembakan ke ekor dan bantang tembakan ke dari kepala ke tinggal ini biar ada ini ciri khasnya dia jago kita akan main untuk di tes terbangnya kita akan mengenai ini pas tanggal 20 ya guys ya soalnya itu pas saat itu saya libur dan mungkin sekarang kita akan upload ini aja tentang penjelasan dikit-dikit Oke terus mantang ini guys ya dan nggak ketinggalan makanya subscribe terus guys yang belum subscribe di subscribe terus ya sub indo by broth3rmax